Saat kita berpuasa, tenggorokan akan terasa sangat kering, apalagi saat cuaca sangat terik dan kita cukup banyak melakukan aktivitas. Apalagi jika kegiatan kita tersebut berada di luar ruangan yang membutuhkan tenaga ekstra untuk menyelesaikannya. Bagi sebagian orang, kondisi tersebut memicu seseorang akan merasa haus secara berlebih dan menciptakan dehidrasi yang cukup tinggi. Dalam hal tersebut, setidaknya ada beberapa solusi yang bisa moms terapkan untuk mencegah tenggorokan kering saat puasa. Apa saja ya, tonton videonya sampai habis yuk moms. Dan jangan lupa like, komen, dan share videonya. Subscribe Youtube Nikita Channel dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya moms tidak ketinggalan informasi terbaru dari Nikita. Mandi di siang hari Bagi moms yang sedang melakukan pekerjaan dari rumah, kamu bisa mandi pada siang hari dengan menggunakan air dingin. Mandi di siang hari ini dinilai dapat membantu moms lebih segar dan terhindar dari rasa haus yang berlebih. Tidak untuk diminum dan membiarkan air melewati bibirmu, namun metode ini digunakan karena dipercaya dapat mengelabui tubuh agar percaya bahwa kita sedang terhidrasi. Mengurangi aktivitas yang memicu keringat berlebih Solusinya, moms bisa mengurangi aktivitas yang bisa memicu keringat berlebih dan membuat tubuh kehilangan banyak cairan atau kamu bisa beristirahat di tempat yang dingin atau teduh. Menghindari minuman berkafein saat sahur Agar moms bisa melakukan puasa sehat dengan cara mencegah tenggorokan kering, sebaiknya kamu menghindari minuman berkafein saat sahur. Minuman tersebut biasanya terkandung dalam teh, kopi, dan minuman bersoda yang membuat tubuh lebih banyak mengeluarkan cairan melalui urin. Dari situ, tubuh akan kehilangan cairan yang diperlukan badan kita saat berpuasa ya moms. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!